Kebakaran kembali melanda wilayah Jakarta. Kali ini menimpa rumah kos di RT 06 RW 05 Keluran Senen, Jakarta Pusat, Senen, 12 Maret, dini hari. Kobaran api terjadi sekitar pukul 2 dini hari di lantai 2 rumah milik Nyonya Meli, 56 tahun, yang dihuni beberapa mahasiswa. Warga yang mengetahui peristiwa ini berusaha memadamkan api, sementara sebagian lainnya menyelamatkan harta bendanya. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Menurut petugas, diduga api berasal dari contracting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kasus ini ditangani petugas POS Eksenen. Dari Jakarta Pusat, Sutyo, POSKOTA TV melaporkan.